Rencana Renovasi Medan Zoo disampaikan langsung oleh Wali Kota Medan, Bobina Sution. Ia menjelaskan, untuk renovasi ini pihaknya memperoleh bantuan pihak ketiga. Untuk tahap awal renovasi, akan difokuskan di 5 hektare dari 30 hektare yang menjadi kawasan Medan Zoo. Renovasi Medan Zoo sendiri akan fokus pada pemindahan satwa koleksi Medan Zoo, termasuk konservasi satwa tersebut. Bobina Sution mengaku, rencananya renovasi akan dilakukan mulai Juni mendatang. Ini dari 30 hektare yang akan kita tambahkan, itu 5 hektare dulu. Lebih lebih nanti, dari 30 hektare yang sangat tersebar, lewatnya akan kita konservasikan betul-betul, kita fokuskan untuk kesehatan hewan dulu, kita fokuskan di 5 hektare. Ini lagi. Mudah-mudahan insya Allah bulan depan ya, ini mudah-mudahan karena ini berbeda dengan pihak ketiga. Bukan dengan ABBD kami, kami tidak bisa masuk secara langsung, kami harus penambahan pendal ya, karena itu WMD. Sebelumnya, kondisi Medan Zoo mendapat perhatian dari masyarakat. Karena banyaknya satwa yang menjadi koleksi mati dan kondisi Medan Zoo yang dinilai kurang terawat. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!